Intro Baik Pak Pinsa, kembali lagi di acara Saburatoak bersama Bapak Jayadi Baik Pak, yang ingin saya tanyakan nih Pak Apa saja langkah-langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam menjalankan program Satu Data Indonesia Dari pemerintah pusat OPD dan BPS nih Pak Ya, jadi untuk data, satu data Karena setiap kegiatan, program tentu kita harus berbasis dengan data Data itu sangat penting Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita merencanakan sesuatu Basisnya adalah data Nah inilah, memang artinya kalau kita bicara saat ini Data yang ada itu OPD sebenarnya punya data Data banyak, tapi belum dikelola dengan baik Nah inilah kami di Naskom Info selaku wali data Jadi ada yang namanya PPID Pejabat Pengelola Data dan Informasi Dan wali datanya adalah di Kominfo Sementara teman-teman OPD yang lain adalah selaku produsen data Nah ini harapan kami Semua data yang ada di OPD Pada saatnya nanti bisa terintegrasi menjadi satu kesatuan Yang akan dikelola di Naskom Info Jadi ke depan data yang kita punya ini adalah data yang valid Nah untuk itu kami akan menggandeng dari pihak BPS Badan Pusat Statistik Untuk bagaimana mengolah data Mengambil data, mengolah data, memverifikasi data Sampai dengan menyajikan data Artinya data nanti yang terkumpul oleh OPD Masing-masing OPD itulah data-data yang real, yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan Nah pada saatnya nanti semua data akan terkumpul di dalam satu kesatuan Akan kita bentuk suatu sistem yang terintegrasi tentunya Nah nanti data itulah menjadi data valid di satu data khususnya di Kabupaten Mesawaran Pun untuk seandainya ada perbaikan Kemudian permintaan data dan lain-lain itu akan melalui wali data dahulu Jadi data itu benar-benar memang data sesungguhnya dan data real yang kita punya Itu untuk satu data Di setiap program kerja kan ada perencanaan yang harus tercapai Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika apa saja isu strategis ke depannya ini Pak? Ya jadi seperti saya sampaikan tadi Sekarang kita banyak membangun infrastruktur Ya untuk Sdikom Info, infrastruktur internet, infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun SDM-nya dulu Orangnya dulu Ya kan nonsense, bohong Kita membangun infrastruktur yang baik, sinyal bagus Kemudian saran-saran telekomunikasi baik Ternyata orangnya tidak bisa menggerakkan telekomunikasi atau menggerakkan informasi Ataupun kecanggihan teknologi Maka sia-sia Nah makanya tahun ini Pak Bupati, Pak Dendi beberapa waktu yang lalu Sudah menggandeng pihak dari Cyber Academy Itu untuk peningkatan SDM di Kabupaten Mesawaran Nah sasarannya siapa? Nanti sasarannya adalah seluruh Jadi dari aparatur pemerintahan Kemudian dari masyarakat Kemudian dari mungkin lembaga-lembaga sosial Lembaga-lembaga masyarakat Nah harapannya ke depan Kabupaten Pesawaran ini Tidak hanya siap dalam sisi infrastruktur Tapi SDM-nya juga Nah ini sangat penting Jadi pembangunan SDM sangat fundamental dan sangat penting Dan ini menjadi konsen Bapak Bupati Untuk tahun ini dan tahun yang akan datang Baik Pak, untuk closing statement Pak Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Untuk masyarakat kita nih Pak Ya Khususnya di Pesawaran Baik Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Artinya dengan kegiatan-kegiatan Saburai TV Kemudian penyampaian-penyampaian informasi-informasi Yang ada sekarang ini di era keterbukaan saat ini Bahwa teman-teman semua dari pihak media dan lain-lain Itu mempunyai fungsi sosial dan fungsi kontrol dalam pemerintahan Dan teman-teman dari media Punya kemampuan bagaimana kita dari pihak pemerintah Pihak OPD menyampaikan program-program Sehingga apa yang kita lakukan bisa terlihat dan bisa Dilihat oleh masyarakat Sehingga apa yang kita lakukan dapat terprogram dan dapat tercapai dengan baik Mungkin itu Mbak Baik pemisah banyak sekali nih informasi yang kita dapat Dari Dinas Komunikasi Mengenai pemindahan dari TV analog ke TV digital Baik Bapak Terima kasih telah hadir ya Pak di studio kita hari ini Terima kasih Terima kasih Mbak Putri Baik pemisah Saksikan terus Saburato Hanya di Saburai TV Bersama saya Arista Putri Mewakili seluruh kru yang bertugas Sampai jumpa